Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, Alhamdulillah kalian sudah sampai pada tahsin 2 halaman 11 Pada halaman 11 ini kalian akan menemukan huruf yang berharokat seperti ini Namanya harokat sukun Apa anak-anak? Ya, sukun Bagaimana cara membacanya? Huruf yang berharokat sukun membacanya ditekan Contohnya, Am Nah, mimnya ada harokat sukunnya Tidak boleh dibaca Am, tapi ditekan Am, seperti itu Kemudian, Al Tidak boleh, Ale Tidak, tapi ditekan Al Kemudian, Ah As Nah, tapi ada pengecualian Untuk huruf-huruf berikut ini Membacanya tidak ditekan, tetapi dipantulkan Supaya mudah mengingatnya, huruf-huruf yang memantul kita buat singkatannya, yaitu Ba, Ju, Di, To, Ko Ba untuk huruf Ba Ju untuk huruf Jim Di untuk huruf Dal To untuk huruf To Dan Ko untuk huruf Kof Contohnya, A-B Tidak boleh, A-B Memantulkannya tidak boleh ada E-nya A-B A-J A-D A-K-O A-K-O Seperti itu ya Nah, sekarang kita akan latihan membaca Baik anak-anak, kita akan melanjutkan membaca tahsin 2 Halaman 11 A-U-ZU BILLAHI MINA SHAYTANI RRAJIM BISMILLAHI RRAHMANI RRAHIM A-A-B Nah, anak-anak diingat lagi Untuk huruf Ba Huruf Jim Huruf Dal Huruf Kof Dan huruf To Membacanya dipantulkan A-A-B A-T A-S A-A-B A-T A-S A-J A-H A-K A-D A-L A-R A-Z A-S 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 A-D A-T A-D A-A A-A-L A-A-F A-A-Q A-K A-A-L A-M A-N A-W A-A-I A-I A-A-I Nah, ini huruf Ya juga ya, anak ya? Walaupun dia tidak ada titiknya Nah alhamdulillah anak-anak sudah menyimak contoh latihan yang tadi sudah dicontohkan Setelah ini silakan anak-anak latihan bersama bundanya di rumah Nanti kalau misalkan ada yang tidak dimengerti boleh diulang lagi videonya untuk belajar kalian Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih